Halo teman-teman, ini dia Isuzu D-Max yang single cap Untuk kunci, dia belum pakai remote Dia jadi palsan begini ya Dan kalau mau ngebuka Ini masih butuh dicolk dulu seperti ini Yuk kita lihat bagian ekster dulu Untuk di bagian headlight Lampunya pakai halogen Di bagian bawahnya, ini ada lampu sen Belum ada fog lamp Untuk member depan, dia pakai hitam doff Untuk grill, dia pakai aksen Warna bu-abu seperti ini Untuk velg, dia pakai velg kaleng Dengan 6 baut Untuk ban, pakai Yokohama Dengan ukuran 205R16C Untuk ram depan, dia pakai cakam Ada ten signal di bagian fender Spion, dia pakai hitam doff Antena pakai short pole di bagian tengah Ini bagian samping kanannya Tuh, seperti ini Untuk ram belakang, dia pakai tromol Ini ada suspensi perdaun Walaupun ini varian single cap Tapi sudah 4x4 Ini ada lampu belakang Tuh, seperti ini ya Dipakai bawah lamp Ada lampu belakang Ada lampu belakang di bagian bawahnya Dan juga bahan cadangan Kenal pot di sebelah kanan Ini ada tuas untuk ngepuka Bagian baknya Tuh, seperti ini ya Nah ini bagian samping kirinya Yuk ke bagian mesin Untuk membuka kapasin di bawah sini Ini sebelah kanannya Ini ada tuas untuk membuka Tengki solar Untuk mesin dia 1,9 liter Untuk kapasitas mesinnya 4 silinder 16 katup Ini sudah ada ABS Untuk mesinnya dia pakai tubuh diesel Tenaga dia mencapai 150 PS dengan tosi 350 Nm Sudah ada peradam di bagian Pangkal mesin Dan juga di balik Kap mesin Seperti ini Dan juga ada karetnya Bagus Untuk drive train Dia pakai pegak 4 roda Yuk ke bagian Interior Untuk bagian Untuk bagian dot rim Ini polos Full plastik seperti ini ya Ini ada tempat penyimpanan Kecil Di bawahnya ada cup holder Sama tempat penyimpanan Untuk yang single cap Pengatuan jendela Dia pakai engkol Kalau yang double cabin Sudah pakai paw window Tuh seperti ini ya Ini ada speaker Pengatuan spion Di atur dari sini ya Jadi manual banget Ini ada informasi tekanan ban Ada pengatuan reclining Dan sliding Untuk jok Dia pakai bahan vinyl Untuk headrest Dia pakai Model pocong Nah ini dia So mesinnya Gak ada handgrip Di bagian driver Untuk servicer kanan Ini ada pengatnya Tapi gak ada ceminnya Sepian tengah Standart Ini ada lampu kabin depan Servicer kiri Ini polos Ini gak ada handgrip Untuk di bagian penumpuan depan Pengatuan seatbelt Dia bisa dinectronin Ada tempat cup holder Sama tempat penyimpanan Seperti ini Airbag ada dua Adalah chip penyimpanan Yang tertutup Dan juga yang Gak tertutup Di atasnya Ini dia Bentuk dashboardnya Seperti ini Bentuknya Untuk head unit Dia double din Sudah dilengkapi dengan USB aux Ini ada radio Aux in Juga ada bluetooth Seperti ini Di bawahnya ada pengaturan AC Ada pengaturan fan speed Mode AC Ini untungnya sudah ada AC Walaupun ini single cap Ini ada pengaturan suhu Pengaturan suna AC Pengaturan sirkulasi udara Ini ada tombol Di vlognya Dan pengaturan Part WD nya Tuh seperti ini ya Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan Ada po outlet Untuk transmisi Dia 6 speed manual Untuk mundur Angkat cincinnya Lalu geser ke Kiwi dan depan Tuh seperti ini ya Untuk handbrake Dia mode yang biasa Setel 3 palang Belum ada pengaturan Tilt sama sekali ya Ada pengaturan weapon Sama pengaturan Lampusen Seperti ini Sudah one touch Tilt signal Nah ini bentuk speedo nya Dan juga MID nya Ini ada Odometer Type A Type B Sama Konsumsi BBM Ini ada sisa Jalak tempuh Tanggal Jam Sama odometer Untuk kayak gini ya Ini ada Handgap Di bagian pila A Kiri kanan Di sebelah kanan Ini ada tempat Penyimpanan Sama uploader Di sebelah kanan Ini ada tempat penyimpanan Ini ada footwest dengan Tiga pedal Tuh seperti ini ya Yuk ke bagian Sisi penumpang depan Oh ya Untuk tanki solar Di sebelah kiri Seperti ini Untuk Jok Penumpang depan Dia cuma ada Pengaton Lipatan Seperti ini Tapi dia Tidak ada sliding Sayangnya Nah ini Di bagian belakang Jok Tuh Seperti ini ya Ini ada Apal nya Oke Sekian dulu Review nya tentang Isuzu D-Max Yang single cabin Mohon maaf Kalau misalnya Ada kekuangan Thank you for watching Da Terima kasih